Assalamualaikum, kembali lagi di Gupas Film bareng gue, Abi. Gue bukan tipikal penonton aktif serial televisi apapun jadanya. Melalui review kali ini, gue bukan semata-mata membahas salah satu serial produksi HBO paling sukses musim ini, tapi juga sutradara kananda berbahasa Perancis favorit gue, Jane Mark Valy, selain tentu saja Danny Villeneuve dan Javier Dolan yang pernah hadir dengan dua filmnya yang sensasional ini dan ini. Setelah sukses besar tahun lalu dengan Big Little Lies yang bertabur bintang kelas A Hollywood dan memborong penghargaan di ajang Emmy Primetime dan Golden Globe untuk kategori miniseries, Valy tak tangguh-tangguh hadir dengan tim solid yang pernah menghadirkan kita parade film-film berkelas. Jillian Flynn, penulis Gone Girl yang juga menulis skenario-nya bersama Martin Noxon, Jason Blum, produsir Get Out dan Whiplash, serta praih lima nominasi Oscar Emmy Adams yang tampil solid bersama kostar Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Sunlane, Lulu Wilson, serta alumni It, Sophia Lillis. Senada dengan Big Little Lies yang di permukaan terlihat jelas membawa semangat Girl Power Salute, Sharp Object memposisikan dunia wanita sebagai panggung utama penceritaan yang diwakili oleh tokoh Emmy Adams yang terpenjara masa lalu, serta karakter ibu dominan yang dengan begitu brilian mampu dihidupkan dengan sempurna oleh Clarkson. Adams memerankan Camille Pricker, jurnalis yang terpaksa pulang ke rumah ibunya untuk menulis perkembangan serial pembunuhan gadis-gadis belia di kampung halamannya. Dikembangkan bertahun-tahun sebagai sebuah film, Marty Noxon lah yang akhirnya meyakinkan para peninggi HBO untuk mengambil alis Sharp Object dan menulis kedelapan episode-nya bersama Flynn yang merupakan penulis asli novel Origins-nya. Jane Mark Valley membuku serial ini dengan sensibilitas artistiknya yang sangat stylish namun mampu bersuara lantang. Jauh sekali berbeda dengan Tate Taylor yang dua tahun lalu gagal memberikan ruh pada adaptasi The Grounded Train dengan penyutradaraannya yang impoten dan menodai pesona novelnya yang fenomenal. Walau harus diakui di dua episode Fixed dan Drive, visualisasi cantik tersebut hampir menjatuhkan kualitas serial ini ke kategori Stylist over Substance tanpa perkembangan investigasi berarti. Namun dengan segera, Sharp Object kembali menemukan tensinya dan menggiring penonton dengan begitu persuasif menuju akhir yang begitu menggelegar dan setajam silet. Dengan kualitas akting, tata produksi film bioskop, dan penyutradaraan yang memukau, Sharp Object memberikan pengalaman menonton yang begitu kuitis namun mengerikan sepanjang 8 jam durasinya. Tidak berlebihan apabila semua orang menobatkan Sharp Object sebagai serial musim panas paling sensasional tahun ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Silahkan like, komen dan below, dan share kepada teman-teman yang kalian pikir bakal membutuhkan informasi semacam ini. Kita jumpa lagi di Gupas Film selanjutnya. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Terima kasih telah menonton!